Memasak ribuan porsi makanan adalah hal yang biasa, namun memastikan bahwa cita rasanya dapat diterima oleh lidah asing dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para petinggi negara, menjadi tantangan yang tersendiri bagi para juru masak di acara Konferensi Asia Afrika ke 60 tahun. Hadirnya puluhan delegasi negara di perayaan 60 tahun Konferensi Asia Afrika menjadi tantangan tersendiri bagi pihak Jakarta Convention Center. Untuk memberikan layanan terbaik, CCC menyediakan 7.000 porsi makanan istimewa dalam sehari, mulai dari sarapan, makan siang, dan waktu rehat alias coffee break. Uniknya, pada delegasi ini disuguhkan menu khas Nusantara, seperti nasi kapau, rujak, tahu telur, ayam goreng, hingga kleper tart khas Manado. Tapi, cita rasa masakan harus menyesuaikan dengan lidah warga asing, yang tidak akrab dengan masakan pedas dan berbumbu terlalu kuri. Sebenarnya, untuk pesan khususnya adalah kita tidak boleh menyajikan makanan yang terlalu pedas, karena perutnya untuk konsumsi orang luar negeri itu berbeda dengan Indonesia. Jadi, bumbunya Indonesia itu sangat kuat ya, dari segi bumbu maupun pedas dan lain-lain, jadi harus dikurangi. Kalaupun kita harus menyajikan pedas, itu harus kita pisah, jadi dipisahkan sambalnya atau seperti itu. Penitia juga wajib menyediakan menu masakan sesuai dengan permintaan tamu negara. Contohnya, permintaan makanan dari delegasi asal India, yang secara khusus memesan menu tanpa daging atau olahan makanan laut alias vegetarian. Porsi menu makanan untuk alergan juga tersedia, seperti makanan tanpa susu dan telur. Seluruh makanan yang tersaji juga wajib melalui pemeriksaan dan uji coba tim Istana Kepresidenan. Untuk kepala negara itu biasanya kami bekerjasama dengan foodsek dari Istana untuk memastikan bahwa makanan itu layak untuk dikonsumsi dengan mengandalkan lab mini di kitchen kami. Untuk peralatan internasional ini, CCC melibatkan 50 koki dan 200 pramu saji. Selain masakan Indonesia, tim CCC juga menyediakan hidangan internasional seperti pizza dan aneka pastri.